Halo bapak-bapak dan juga tribuner semuanya ada di rumah Apa kabarnya? Senang sekali saya Renes Kumwati Bisa kembali menyapa kalian semua lagi di Persib Update Yang tentunya akan memberitakan informasi terkini seputar Persib Bandung ya Nah kira-kira ada berita apa saja pada hari ini? Kita saksikan selengkapnya Nah berita pertama kita buka dengan persiapan latihan Persib Bandung 8 ya Tim Persib Bandung kembali menggelar dalam rangka mempersiapkan pertandingan berikutnya Yaitu melawan PSS Semarang akhir pekan nanti di Stadion Sidolik pada Rabu 16 Agustus 2023 Nah adapun pertandingan melawan PSS Semarang ini akan berlangsung di Stadion Jati Diri pada akhir pekan hari Minggu 20 Agustus 2023 Nah Bojan Hodak yang memimpin pertandingan dengan bantuan Miro Patrick dan Sunaria Serta di lini keeper ada Louis Zino Passus dan juga Ima Dewi Rawan Nah ada kabar baik dalam sesi latihan kali ini Yaitu bergabungnya Fred Sebutuan dan juga Reki Rahayu serta Rahmat Irianto pada sesi latihan setelah beberapa waktu lalu melakukan pemulihan cedera Sementara Teja Pakualam dan David Da Silva harus berlatih penguatan otot di sisi lapangan Nah sayangnya nih Deddy Kusnandar harus diistirahatkan Pada sesi latihan kali ini tim Persibandung juga mengevaluasi atas penampilan mereka pada lagu terakhir melawan Barito Putra Latihan dilanjutkan dengan peningkatan kebugaran lalu teknikal Nah para pemain juga sempat terbagi dalam beberapa tim untuk sesi latihan rondo Dan ditutup dengan game 11 vs 11 Nah berita berikutnya nih masih seputar latihan Persibandung hari ini ya Nah pelatih Persibandung yaitu Bajan Hodak enggan berleha-leha menjelang pertandingan melawan PIS-IS Semarang nanti Nah pelatih berkeluarga negaraan Kerasia itu berencana akan terus menggenjot latihan anak-anak asusnya selama 4 hari berturut-turut menjelang pertandingan pekan ke-9 Liga 1 2023-2024 Nah menurut Bajan Hodak pada sesi latihan hari ini Persibandung lebih banyak berlatih mengenai kebugaran dan juga aerobik pemain Hodak menjelaskan latihan anak-anak asusnya itu akan terus mengalami peningkatan mendekati hari H pertandingan antara Persibandung dan juga PSS Semarang Menurutnya peningkatan tensi latihan ini harus benar-benar dimanfaatkan olehnya setelah 3 pertandingan terakhir Persibandung gagal meraih kemenangan Mantan pelatih Kuala Lumpur FC tersebut menegaskan tensi latihannya itu akan berfokus pada teknik penyelesaian akhir setiap individu terutama posisi striker yang diisi oleh David De Silva Dia sadar betul dalam 3 pertandingan terakhir timnya itu memiliki PR yang saat besar mengenai penyelesaian akhir atau finishing ya Dari 45 target ada satu pun yang berbuah gol Dengan adanya alasan itu pelatih Boyan Hodak bertekad memanfaatkan waktu latihan anak asusnya dan enggan memikirkan kekuatan PSS pada pertandingan nanti Nah berita terakhir ini masih seputar informasi-informasi mengenai laga berikutnya ya itu melawan PSS Semarang Ini nih Persibandung berada di kondisi yang kurang menguntungkan Padahal Persibandung butuh kemenangan untuk menjadi motivasi kebangkitan dari buruk yang sulit tangan maupun kandang di beberapa pekan ini ya Di 9 pekan terakhir lebih tepatnya Buruk yang dialami Persibandung ini masih berimbas ke laga kontra PSS Semarang Dimana makhluk dan kawan-kawan datang dengan kekuatan yang tidak penuh Beberapa pemain Persibandung akan absen saat menghadapi PSS Semarang Yang dua pemain muda yang dipastikan absen yaitu ada Roby Darwis dan juga Beckham Putra Yang saat ini masih berasama timnas U23 Indonesia Sementara dua pemainnya lah itu Rahmat Irianto dan juga Deddy Kusnandar Mengalami cedera saat bertanding melawan Barito Putra pada pekan lalu ya Nah kalau Rahmat Irianto sih udah ada kabar bahagiannya dia udah ikut latihan Tapi Deddy Kusnandar masih diistirahatkan Jadi keduanya ini masih gak tau nih bakal diturunkan saat melawan PSS Semarang Nanti away apalagi pertandingan itu bakal dibawa nih Malah bojan hodak atau enggak Jadi lumayan deg-degan ya menghadapi pekan ke sembilan ini Dengan squad yang belum komplit Gimana nih Bobo Toh dan Tribuners Apakah kalian udah stress dari sekarang? Gak apa-apa Walaupun stress, walaupun deg-degan Kita tetap doain aja tugas utama supporter Supaya hanya mendukung ya agar para pemain tetap semangat Dan bisa bangkit karena supporter sangat-sangat-sangat Berpengaruh besar terhadap semangat para pemain khususnya di lapangan ya Jadi karena nanti kita gak bisa away Kita doain aja Kita juga kasih motivasi terus nih sama pemain di medsosnya Ayo semangat-semangat Biar kita bisa keluar dari zona degradasi Pekan ini semoga amin Aminin dong guys Nah itu dia tadi Bobo Toh dan Tribuners Informasi terkini seputar Persib Bandung Kalau misalnya kalian belum puas Dan masih pengen baca-baca lagi Seputar berita informasi Persib Bandung lainnya bisa langsung Tribunjoba.id Tribuncirbon.com Dan juga tribunpriangan.com Jangan lupa juga untuk like, share, komen, subscribe Youtube channel Tribunjoba Bervideo Kalau gitu saya Rena Sukmo Pemit undur diri Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung